Jika asam lambung itu naik ke daerah dada, maka kelak di seputar dada akan terasa panas seperti terbakar. Jika naik mengenai area jantung, maka ritme detak jantung bisa terganggu sehingga jantung bisa berdebar-debar dan mendadak berhenti. Jika asam lambung itu naik ke area paru-paru, maka akan mengganggu fungsi paru-paru sehingga kita akan menjadi sering sesak nafas. Jika asam lambung itu naik ke bagian THT, mulai dari tenggorokan, hidung, dan telinga, maka tenggorokan akan sering terjadi radang, maka akan sakit jika Anda menelan. Lalu, apa yang terjadi pada hidung jika sering terkena asam lambung yang naik? Hidung bisa mengalami sinusitas atau gejala seperti peluh yang tak sembuh-sembuh. Lalu, bagaimana jika asam lambung merembes ke telinga? Tentu pendengaran menjadi berkurang, bukan hanya tenggorokan, hidung, dan telinga saja yang kemudian bisa terganggu, namun mata pun bisa terkena dampak dari naiknya asam lambung. Penglihatan menjadi terganggu oleh asam lambung yang merembes ke mata sehingga menjadi kabur penglihatan Anda. Bukan itu saja, penderita makronis dan gerd banyak organ menjadi terganggu fungsinya karena naiknya asam lambung. Berikut ini kesalahan-kesalahan penderita penyakit ma. Penderita penyakit ma terbanyak adalah golongan darah O. Golongan darah O umumnya tidak direkomendasikan untuk menjadi vegetarian. Salah satu kesalahan terbesar para penderita ma adalah langsung minum obat ma. Padahal, minum obat ma supaya bisa makan adalah salah. Yang penting jangan makan dulu supaya lambung bisa beristirahat. Ambil sejumput garam, kemudian hisap perlahan. Dalam hitungan menit, lambung akan terasa nyaman karena asam ternetalisir oleh sifat basah pada garam. Banyak penderita ma berpikir bahwa mereka tidak ingin tergantung pada obat. Mereka pikir asam lambung akan hilang saat diberi makan atau minuman manis atau akan hilang dengan berlalunya waktu. Asam lambung bersifat korosif yang membantu proses pencernaan tapi sangat merusak jika berlebihan. Segera netralisir asam lambung dengan menghisap garam. Banyak penderita ma berpikir bahwa sakit ma itu disebabkan karena telat makan, minum kopi, makan asam, makan pedas, makan beras ketan, makan bersantan, dan lain-lain. Padahal bukan. Penyebab utamanya bukan itu. Penyebab utama sakit ma yang paling banyak adalah justru stres dan kurang gerak. Stres menduduki tempat paling utama penyebab lambung. Konsentrasi asam lambung meningkat beberapa kali lipat jauh lebih tinggi justru saat stres dibanding saat telat makan. Berikutnya kurang gerak Kurang gerak pada tubuh Anda membuat peristaltik pada usus dan lambung melemah sehingga asam lambung tidak terproses dengan baik dan menumpuk. Misalnya habis makan langsung tidur-tiduran. Hal ini akan membuat usus tidak mencerna dengan baik. Akibatnya bisa memicu asam lambung keluar lebih banyak karena makanan tersebut kurang terlumat dengan baik pada proses-proses pencernaan sebelumnya. Untuk mencegah mah Anda kambu, Anda perlu menghindari faktor-faktor pencetus seperti yang tadi saya sebutkan. Sebaiknya makan dalam porsi kecil namun lebih sering. Bila keluhan mah Anda disertai rasa terbakar dari ulu hati menjalar hingga leher dan pangkal lidah disertai mulut terasa pahit, gigi muda berlubang, serta bau mulut. Maka kemungkinan Anda mengalami mah, yaitu bentuk mah yang lebih berat karena terjadi aliran balik asam lambung dan menyebabkan iritasi sepanjang saluran pencernaan tadi. Banyak mereka yang sakit mah mengira bahwa konsumsi sayur dan buah bisa membantu mengurangi gejala sakit mah. Sebenarnya salah besar. Konsumsi daging yang lebih banyak justru sangat membantu penderita mah. Karena daging lebih lama proses pencernaannya daripada sayur atau buah. Sehingga asam lambung bekerja maksimal menghancurkan daging yang Anda makan. Sakit mah tidak bisa sembuh seumur hidup. Karena mah sebenarnya itu bukan penyakit tapi sudah mekanisme alami tubuh. Seperti Anda makan terus diproses dan dibuang oleh anus. Demikian pula asam lambung itu wajar adanya bahkan berperang penting bagi proses pencernaan. Karena itu biasanya sesekali tetap akan muncul namanya penyakit lambung. Yang penting adalah menjaganya untuk tidak berlebihan dan menyebabkan sakit dan komplikasi yang lebih parah. Asam lambung itu normal dan penting bagi proses pencernaan dalam tubuh. Tapi jika berlebihan dan tidak dikelola dengan baik bisa melumpuhkan Anda.